PUTRA SULUNG BASUKI CHAHAJA PURNAMA ATAW AHOK, NICOHOLA SEAN DILAPORKAN SEORANG WANITA BERNAMA AYUTALIA NICOHOLA SEAN DILAPORKAN KE POLSEK PENJARINGAN, JAKARTA UTARA KARENA DITUDING MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP AYUTALIA Menyikapi hal tersebut, AHOK, selaku ayah dari NICOHOLA SEAN YAKIN PUTRA SULUNGNYA TERSEBUT BISA MENYELESAIKAN PERSOALAN TERSEBUT PUTRA SULUNG BASUKI CHAHAJA PURNAMA ATAW AHOK, NICOHOLA SEAN DILAPORKAN SEORANG WANITA BERNAMA AYUTALIA NICOHOLA SEAN DILAPORKAN KE POLSEK PENJARINGAN, JAKARTA UTARA KARENA DITUDING MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP AYUTALIA Menyikapi hal tersebut, AHOK, selaku ayah dari NICOHOLA SEAN YAKIN PUTRA SULUNGNYA TERSEBUT BISA MENYELESAIKAN PERSOALAN TERSEBUT Dihubungi Kompas.tv, AHOK mengatakan bahwa hal yang menimpa putranya merupakan masalah anak muda Urusan anak muda Dia akan selesaikan dan buktikan dia tidak lakukan penganiayaan, kata AHOK melalui pesan singkat, selasa, tanggal 31 Agustus 2021 AHOK sendiri mengatakan mengetahui mengenai kasus tersebut dari SEAN sendiri Dikutip dari Tribunews.com, pengacara Nikola SEAN mengatakan pihaknya membantah adanya penganiayaan yang dilakukan Nikola SEAN Ia menyebut Nikola SEAN tidak pernah menganiaya Ayutalia Untuk itu, Ramzi mengaku heran dengan motif dan tujuan Ayutalia melaporkan kliennya Tidak tahu motifnya apa melaporkan seperti itu Tidak jelas ini maksud dan tujuannya, kata Ramzi pada selasa, tanggal 31 Agustus 2021 Ramzi menjelaskan, Nikola SEAN membantah kalau dirinya mendorong Ayutalia, melainkan terjatuh sendiri Diketahui dalam laporannya, Ayutalia menyebut dirinya didorong Nikola SEAN hingga terjatuh dari mobil dan terluka Menurut Ramzi, kejadian yang sebenarnya terjadi bukan seperti itu Tetapi, Ayutalia justru melompat sendiri saat mau turun dari mobil dan menjatuhkan dirinya sendiri Mobil itu sedang dalam keadaan di Amhya, kata Ramzi Karena itu, Ramzi tidak mengerti maksud Ayutalia melaporkan hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan kliennya Baca juga Nikola SEAN dituduh melakukan penganiayaan Ini fakta-fakta perseturuannya dengan Ayutalia Ramzi lalu menambahkan Nikola SEAN tak memiliki hubungan asmara dengan Ayutalia Nikola SEAN disebut hanya mengenal Ayutalia karena wanita itu bekerja sebahaya SPG di showroom milik Rudy Salim Hubungannya teman saja, karena Ayutalia adalah SPG di showroom mobilnya Rudy Salim Di situ SEAN kenal sama Talia, kata Ahmad Ramzi Saya tegaskan, tidak ada hubungan spesial yang menyatakan dia pacaran, PDKT atau dekat Tidak benar itu semua, jelasnya Pengacaran aku dapat perintah dari Ahok Ahmad Ramzi menyebut kalau Ahok menanggapi dengan santai permasalahan tersebut dan memerintahkannya untuk membantu menanganinya Pak Ahok sendiri tanggapannya biasa saja Saya hanya diminta untuk bantu tangani permasalahan anaknya Sudah jelas bahwa klien saya mengaku tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Ayutalia ini Kata Ahmad Ramzi dikutip dari tribunnews.com, selasa, tanggal 31 Agustus tahun 2021 Meski begitu, Ahok terus memantau perkembangan kasus ini Ahmad sendiri sudah berkomunikasi dengan SEAN dan memberikan perkembangan terbaru kasus itu kepada Ahok Baca juga Jika tak minta maaf, Nikolas akan laporkan balik Ayutalia ke polisi Ya, sudah, saya juga diperintah Pak Ahok untuk komunikasi sama SEAN Semua perkembangan kasusnya saya informasikan ke ayahnya SEAN, tuturnya Ahmad menjelaskan, semua tuduhan bahwa SEAN menganiaya Ayutalia tidak benar Soal kejadian yang dilaporkan memang benar terjadi di Pluit Tapi gak ada tindak penganiayaan terhadap Ayu Kami bisa pastikan itu fitnah, tutur Ahmad Polisi masih lakukan penyelidikan Kapolsek Penjaringan, Kompol Rinaldo Acer mengatakan kalau Nikola SEAN dilaporkan pada Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021 lalu Rinaldo menyebut pihaknya masih mendalami laporan Ayutalia untuk diproses penyelidik Saat ini masih proses penyelidikan Jadi ada laporan polisi dengan pasal 351 Terlapornya NSP Sementara itu dulu ya, ucap Rinaldo saat dihubungi Selasa, tanggal 31 Agustus tahun 2021 Uniknya, Rinaldo baru mengetahui bahwa terlapor NSP adalah putra Ahok Ia mengaku baru tahu saat awak media menanyakan perihal laporan tersebut Baca juga Nikola SEAN Purnama bantah adanya hubungan Asmara dengan Ayutalia Saya baru tahu kalau NSP itu anak Ahok saat dihubungi wartawan, tuturnya Adapun, laporan yang dilakukan Ayutalia sempat tersebar di beberapa akun media sosial Dalam laporan itu, Ayutalia diketahui melaporkan Nikolas pada Jumat lalu pukul 23 waktu Indonesia Barat Dan peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pluit, Jakarta Utara Kronologi laporan Ayutalia terhadap Nikola SEAN Ayutalia yang dikenal selebgram dengan konten supercaritu melaporkan anak Ahok atas dugaan tindak penganiayaan Untuk memperkuat bukti penganiayaan, akun Instagram Ayutalia etata garis bawah Anma menggugah sebuah foto yang menarik perhatian publik Ia mengunggah foto kaki dengan beberapa luka lecet pada Senin, tanggal 30 Agustus 2021 malam Dugaan pun mencuat ke permukaan, jika foto kakinya yang lecet dan berdarah adalah bukti bahwa ia dianiaya oleh Nikolas Pukul 23.42, tulis Ayu dalam unggahan tersebut disertai jam postingan dan sebuah emoji Setelah itu, Ayu menggugah tiga postingan Instagram Music berupa jam dinding bernuansa gelap Dalam foto itu, Ayu menyertakan lagu serta lirik dari lagu rohani berjudul Waktu Tuhan Baca juga Putra Ahok, Nikola Sean dilaporkan selebgram Ayu Thalia ke polisi, ini kata Kapolsek penjaringan Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu Memulihkan hidupku, tulis Ayu dalam lirik tersebut Dalam surat laporan yang beredar, Ayu Thalia mengaku mengalami luka akibat didorong Nikolas Dalam pertengkaran di sebuah showroom mobil tempat ia bekerja Alhasil, pertengkaran tak terelakan hingga Ayu didorong Nikolas dan jatuh dengan sejumlah luka lecet Ayu sempat dibawa ke rumah sakit Atma Jaya untuk mendapatkan perawatan Setelah dari RS, Ayu mendatangi kantor polisi dan melaporkan Nikolas atas dugaan tindak penganiayaan Tribunnews.com telah mencoba menghubungi Ayu Thalia untuk mengkonfirmasi perihal peristiwa itu Melalui direct message di akun Instagram tata garis bawahan Namun, hingga saat ini Ayu belum membalas pesan tersebut Tribunjakarta.com garis miring Tribunnews.com garis miring RR Dewi Kartika, Maliana Menurut Ramzi, kejadian yang sebenarnya terjadi bukan seperti itu Tetapi, Ayu Thalia justru melompat sendiri saat mau turun dari mobil dan menjatuhkan dirinya sendiri Mobil itu sedang dalam keadaan di Amhya, kata Ramzi Karena itu, Ramzi tidak mengerti maksud Ayu Thalia melaporkan hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan kliennya Ramzi lalu menambahkan Nikolas Sehan tak memiliki hubungan asmara dengan Ayu Thalia Nikolas Sehan disebut hanya mengenal Ayu Thalia karena wanita itu bekerja sebahaya SPG di showroom milik Rudy Salim Hubungannya teman saja, karena Ayu Thalia adalah SPG di showroom mobilnya Rudy Salim Di situ Sehan kenal sama Thalia, kata Ahmad Ramzi Saya tegaskan, tidak ada hubungan spesial yang menyatakan dia pacaran, PDKT atau dekat Tidak benar itu semua, jelasnya Tribunews.com jadi bagaimana menurut Anda?